Baiklah adik-adik, disini kakak akan menjelaskan tentang tryout soal matematika WSBN untuk SD atau MI Kali ini soal nomor 15 Soalnya adalah, Bu Lisa mempunyai persediaan tepung terigu sebanyak 4,25 kg Tepung tersebut digunakan untuk membuat 2 adonan kue 1 adonan kue memerlukan 1,4 kg tepung terigu Sisa tepung terigu Bu Lisa sekarang sebanyak berapa? Yang perlu difahami ini Persediaannya ada 4,25 kg Kemudian membuat 2 adonan kue 1 adonan kuenya 1,4 Nah itu yang perlu difahami dulu Karena pilihan gandanya berupa pecahan campuran Maka harus kita ubah, biar lebih mudah ya Harus kita ubah dulu menjadi pecahan campuran 4,25 kg itu 4,25 itu sama dengan 4,25 per 100 Karena ada 2 angka di belakang koma Makanya 0 nya 2 per 100 Kalau 1 angka 4,2 Misalkan 4,7 berarti 47 per 10 Misalkan 4,725 berarti 4725 per 1000 Menyesuaikan Belakang koma ada 1 angka berarti per 10 Kalau 2 angka per 100 Kalau ada 3 angka per 1000 Begitu Saya lanjutkan Ini saya hapus dulu Oke 4,25 per 100 Saya sederhanakan Saya bagi 5 Bisa Bagi 5 Bagi 5,425 4,2 bagi 5 itu 8 40,225 itu berarti 8,5 Bagi 5 itu 25 Ya kok 25 Bagi 4 Bagi 5 itu 20 Bisa bagi 5 lagi Saya bagi 5 8 itu 1,3,5 itu 17 20 bagi 5 itu 4 Jadi 17 per 4 Jadi 4,25 itu sama dengan 17 per 4 Kemudian ada Satu adonannya Adonannya 1,1 per 4 1,1 per 4 itu Kalau saya mau jadi Merubah menjadi pecahan Apa namanya Pecahan biasa Berarti 1 kali 4 4 ditambah 1 Berarti 5 Jadi ini 1 kali 4 Kemudian ditambah 1 yang atas Pernya per 4 1 kali 4 itu 4 4 ditambah 1,5 Jadi 1,1 per 4 itu Sama dengan 5 per 4 Nah Ibu itu Ini satu adonannya Ibu membuat 2 adonan Berarti ini kita kalikan 2 Karena ada 2 adonan ini Kita kalikan 2 Ingat yang dikalikan hanya yang atas Jangan dikalikan dengan yang bawah Dikalikan dengan pembilang saja Berarti 5 kali 2 itu 10 Pernya per 4 Jadi 10 per 4 Kita kurangkan Karena Persediaannya 17 per 4 Digunakan untuk Masing-masingnya itu 1,1 per 4 Kali 2 Berarti Atau 5 per 4 Kali 2 berarti 10 per 4 Ini adalah yang digunakan Berarti kita kurangkan Ini dikurangi Berarti 17 per 4 Atau saya Gunakan Yang warna lain Kita kurangkan saja Di sini berarti 17 per 4 Ini Persediaannya Dikuranginya digunakan 10 per 4 Sisanya adalah Karena sudah Sama-sama Per 4 Begini 17 dikurangi 10 Berarti Sama dengan 7 per 4 Sisanya adalah 7 per 4 7 per 4 Di sini Jadikan pecahan campuran 7 per 4 itu 7 per 4 itu Jika saya bagi 7 bagi 4 itu Dapat 1 Kalau dapat 2 Kan Tidak cukup Karena 4 kali 2 itu 8 Ini cuma 7 Tidak sampai Berarti hanya 1 Kemudian 7 dikurangi 4 Itu 3 Berarti Sisanya adalah 1 3 per 4 Caranya seperti itu Untuk Merubah pecahan Biasa menjadi pecahan campuran Seperti ini Ada di video kakak yang lain 7 per 4 Berarti 7 bagi 4 itu 1 Sisanya masih 3 Berarti 1 3 per 4 Jawabannya adalah Yang A Demikian Cara mengerjakan Soal Prediksi E-trayout USBN Untuk SD atau MI Soal nomor 15 Seperti ini Terima kasih Semoga Bermanfaat Amin Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.